Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini Senin 11 Mei saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana cara pengemasan ya pengemasan orderan dari shopee saya disini menjual berbagai kalian ngeceknya dimana kalian ngeceknya adalah di saya toko saya lalu di yang perlu dikirim nah ini pesanan hari ini di sini lihat rencan pengiriman di sini atur pengiriman ya biasanya begitu terus nanti akan keluar nomoresinya Nah untuk lebih jelasnya kalian masuk saja ini saya sudah masuk keterangannya dikemas mohon segera kirimkan pesanan nah ini kan bentuknya sekambakar sekambakar itu kan gede ya Bagaimana cara kita mengemasnya nah kalian simak sendiri caranya berikut ini ya sedang ada gratis ongkir berapa hari ini ya kita gunakan kamera ya sebentar saya edit dulu alat yang yang kalian butuhkan yang pertama itu adalah ini kardus plastik karena satu kilo ya plastik ukuran besar terus ini kardus bekas kurma yang terakhir timbangan digital nanti kita setting dulu kita setting dulu kameranya kita menuju ke ok 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 o Hai skam masukkan saja saya kira-kira Hai teparo hai 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 kambang karunnya kering sekali hai 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 Sekini judul, topra juga Kita cek Ini naknya pakai timbangan ini Kalian tinggal letakkan dulu modahnya Disini kan masih 0, kita on Kita coba timbang Nah disini 900, jadi masih kurang 11 gram Tinggal ditambahkan saja Kekurangannya Satu kilo full ya Panjang Panjang Sekitar lagi Dan Sudah 1020 Artinya sudah 1 kilo lebih Setelah itu Kalian Ini ya Kalian bisa menggunakan Lakban Atau Atau juga Menggunakan Cukup bahas ya Disini saya akan menggunakan lakban Ini 1 kilo Harganya saya jual itu hanya 4 ribu Nanti saya Nanti saya bonusi Bipit Kangkung 20 Atau 50 biji Tarik Di Saya Nama Based Tidak 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 Sip bahan yang lain plastik ada lakban kunting nih ya bahan yang lain kalian lakban aja nah ini pas muat muat ya ini kita lakban kenapa dilakukan yang jelas lebih praktis dan efisien tidak usah terlalu banyak yang penting udah kencang begini ya selanjutnya adalah kalian masukkan ke dalam kardus nah tenang saja untuk kalian yang usaha seperti ini kalau dalam pengiriman di shopee itu bisa maksimal per kalau hitungan itu 1000 gram satu kilo ya kalau di shopee itu bisa Hai bisa sampai eh 1200 ini bibitnya Hai bibitnya Oh ya bibitnya belum saya isi tapi nanti saya akan tambahkan disini bibit Hai kangkung ya nanti simak aja di video saya saat yang berikutnya setelah ini nanti ada kotor kedua Hai ini bonus bibit kira-kira aja lah saya ngisinya kira-kira ya mungkin isinya lebih dari 50 ini saya menggunakan kertas HDPE ya ini ini Hai isikan saja bonus biji kangkung seginilah kira-kira mungkin 50 lebih bonusnya nah supaya lebih menarik kita boleh tempel disini kertas bonus kenapa kita tambahkan bonus karena nanti gunanya untuk penarik-penarik pembeli datang lagi ya ini bonus tulis aja bonus kangkung Hai bonus biji kangkung seperti ini ya kalian tempel aja disini bonusnya biji kangkung tempel boleh kalian tempel kan disini juga disini ya udah jadi nanti pembeli itu akan balik lagi ke kita itu ini setelah dibungkus kalian tinggal tutup nanti gampang ini dengan kotornya kita bersihkan lagi kalian nak ban memutar semuanya ya nanti kalian tutup bisa menggunakan plastik kresek nah kadang ada yang tanya nih apakah enggak kena cas kaya enggak kalau ini kita enggak kena cas kalau pengalaman saya itu sudah berkali-kali ya ini kan harusnya kena volume ini nyatanya enggak kena volume aman intinya ya setelah usahakan kencang ya tidak harus banyak yang penting kencang aja seperti ini ya Nah ya setelah seperti ini kalian bungkus lagi menggunakan plastik Hai usahakan plastiknya itu yang gede ini saya pakai plastik jalanja seperti ini ya kalian tinggal tutup aja yang penting ini kan udah aman nah yang penting itu aman kita harus rapi yang penting paketnya aman itu aja tuh kalau kurang yakin sini boleh ditutup ulang tapi saya kayak gini aja cukup ya kalau mau rapi lagi kalian lakban meter boleh itulah kira-kira kayak gini karena ini isinya kan bukan barang yang mudah pecah jadi yang yang penting rapi aja seperti ini lalu kalian masukkan nomor itu nomor resinya nomor resinya kalian bisa tulis tempelkan di sini nomor resinya bisa lihat di status pengiriman bisa lihat di yang lebih kita ambilkan tinjian tulis aja itu kodenya jp-2419 1432 68 Terus kalian tulis Nama orangnya Ngadirun Ngadirun Nah Ini pembeli Yang udah beli ke kita Udah sekali dua kali ini Dari Purworejo ya Nah nanti setelah kalian tulis J24 Cek lagi 191 432 432 68 Kalian cek lagi Kalau sudah Kalian tinggal tempel aja Jadi gak usah atau gak perlu di print Itu Kalau saya ya Tempel Ini udah jadi paketannya Kalau kalian timbang Disini memang Lebih dari Satu kilo Itu ya 1200 Nah itu masih Masih standar ya Intinya kalau satu kilonya itu Kalian bisa Lebih dari Satu kilo 1300 gram Itu Maksimal ya Nah udah Udah seperti ini Nah sekarang Paketnya kita Siap untuk dikirim Gampang kan Ya terima kasih ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe